Halo, jumpa lagi di Terong Chan Channel Kali ini saya sedang berada di Dewan Daru Kilture Resto Yang lokasinya ada di jalan Majen Sungkono nomor 15 Surabaya Nah disini yang saya suka pertama adalah parkirnya itu velay Jadi kita cukup nitipkan kunci sewaktu datang Jadi gak perlu repot-repot cari parkir Terus juga tempatnya ini unik jadi etnik Terus juga ada kolamnya cocok lah buat foto-foto Dan disini juga cocok buat acara lamaran atau resepsi pernikahan Yang jumlah tamunya itu sedikit Oke, stay tune di Terong Chan Channel ya Kita akan icip-icip bidangan disini Hal menarik kedua di Resto ini adalah nama hidangannya Ini ada lodeh naga sasra Sup nyonya mertua homil muda Terus ada juga sayurnya idasima Pokoknya unik-unik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada ibu healthy drink Contohnya ada temulawak, ada beras gencur Oke, saatnya icip-icip Yang pertama ini dari minuman dulu ya Es naga sasra Disini warnanya putih Isinya itu semacam jusir sak Terus ada nata de coco Terus ada buah leci Terus juga ada kelapa mudanya Nah, harganya itu Rp. 29.000 Nah, harganya itu Rp. 29.000 Semacam jus jeruk Terus juga ada nata de coco Terus juga ada leci Terus juga ada Kopior apa kelapa mudanya Jadi, istilahnya isinya itu sama Kayak yang nagasasra tadi Cuma warnanya beda Harganya Rp. 32.000 Dari segi rasa Ya, termasuk biasa Segernya juga seger sih Cuma gak sampai buat meremelek Terus kalau aku kasih nilai sih Rp. 8.000 dan Rp. 10.000 Lebih enak yang ini daripada yang nagasasra tadi Minuman ketiga yang aku cicipin Itu es fantasy selendang sutra Jadi, disini itu ada es krim vanila Terus dibawahnya yang hijau itu jus alpukat Terus yang di paling bawah itu ada es kopi Nah, jadi sewaktu mau minum ini Diaduk dulu supaya Jus alpukatnya kecampur sama es kopinya Harganya paling mahal Di antara minuman yang lain Itu Rp. 36.000 Tapi, dari segi rasa Aku kasih nilai 10 dari 10 Karena enak banget Oke, lanjut ke makanan Ini adalah Ivo Mee Jadi, mie Kuahnya kecoklatan gitu Banyak kecapnya Terus, isinya itu ada telur Ada sawi Ada udang Terus, ada ayam Nah, disini harganya Rp. 39.000 Tapi, kursinya besar Bisa buat 2 orang Selanjutnya, nasi goreng komplit Jadi, disini yang dimaksud komplit Itu maksudnya komplit lauknya Ada payanya Sama kelengkapnya Jadi, dari segi lauk itu ada Buah sate Terus, ada telur Telurnya ada yang dicetak di nasinya Juga ada telur yang ditaruh di sebelahnya kerupuk Nah, untuk dalam nasi yang dicetak itu Juga ada ayam sama udangnya Harganya Rp. 40.000 Nah, disini juga ada menu ramah vegetarian Namanya sayur segerwaras Isinya ini beragam jenis jamur Terus, ada juga sayurnya itu Kol, wortel, brokoli, kawi, dan kapri Harganya itu Rp. 35.000 Dari segi rasa, enak sih Cuma gak kenyang kalau gak dimakan sama nasi Terus, aku pesen belut bawang lombok Ini belut digoreng tepung Terus disajikan dengan selada Potongan daun bawang Dan mirisan cabai Nah, ini pertama kalinya aku makan belut Karena takut sebenarnya belut itu ada durinya Crunchy Dan tanpa duri Alhamdulillah Jadi, enak Rasanya tuh lembut ternyata makan belut itu Harganya Rp. 38.000 Icip-icip kali ini aku tutup dengan Salat Fantasi Selendang Sutra Harganya ini Rp. 32.000 Kejunya itu banyak Terus, ada juga Strawberry Sama daun Petruseli diatasnya Untuk buah Itu buahnya ada Buah Pir Terus ada Nata de Coco Terus juga ada Apel Dari makanan Aku paling suka Itu belut Karena belutnya itu lembut Dan bikin gak kapok untuk makan belut Terus juga Ipumi Karena Ipumi Itu perusnya besar Jadi Cocok buat Makan sampai kenyal Atau cocok dibagi berdua Terus Kalau dari minuman Aku paling suka Itu Es Fantasi Selendang Sutra Ya, memang sih Harganya paling mahal Dibandingkan minuman lain Tapi Sebandinglah sama kualitasnya Terus Aku juga suka Salat Fantasinya tadi Karena kejunya itu banyak Terus juga rasanya itu enak Buahnya segar Kalau kamu punya tempat rekomendasi Tinggalkan komen di bawah ya Oke See you in the next video